9 Domain God Emperor Season 16 Tidak akan mudah Ke Fire Cloud Mountain Negara Api Ini adalah keputusan Kincuan Dia tidak tahu harta apa yang ada di peta harta karun Tapi dia merasa itu tidak akan terlalu buruk Dia ingin pergi memeriksanya Kamu ingin pergi ke Fire Cloud Mountain? Apa yang akan kau lakukan di sana? Yuan Su bertanya dengan rasa ingin tahu Saya mendapat kabar bahwa mungkin ada harta di sana Saya ingin mencoba peruntungan saya Kincuan tersenyum Yuan Su tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum Kamu sudah dewasa, kamu tahu kamu menyembunyikan sesuatu dari orang lain Faktanya, Kincuan menyembunyikan banyak hal darinya Tetapi apa yang dia katakan kali ini terlalu jelas Itulah mengapa Yuan Su mengatakannya seperti ini Kakak Su, aku tidak menyembunyikan apapun darimu Kincuan tersenyum, apa yang dia katakan itu benar Memang ada harta karun di Fire Cloud Mountain Selama peta harta karun itu nyata Baiklah, gunung awan api sangat berbahaya Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu Tapi ingat untuk berhati-hati, binatang mengerikan alam transcendent ada di mana-mana Yuan Su berkata dengan serius En, aku akan, tunggu aku kembali Kincuan memeluk Yuan Su Kincuan, aku hanya memilikimu, aku akan menunggumu kembali Yuan Su berkata dengan lembut, sangat tenang, bulu matanya terkulai, matanya yang indah dipenuhi dengan perjuangan yang kuat Dia sendirian, dan dia adalah orang yang paling dekat dengannya saat ini Setiap orang memiliki tempat di hati mereka, dan hanya dengan tempat di hati mereka, mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang sepi Keluarga, teman, kekasih, anak, pengejaran, hobi dan sebagainya, semuanya bisa menjadi rezeki spiritual seseorang Sekali tersesat, orang tersebut akan berubah total, bahkan bunuh diri, karena hidup seperti itu lebih buruk dari kematian Ketidakteraturan Yuan Su sebelumnya mungkin karena alasan ini Kakak Su, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kami akan bahagia, kami akan memiliki banyak anak Kata Kincuan dengan lembut Yuan Su menggigil, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu Kincuan terkekeh di telinganya dan memohon belas kasihan Ketika seseorang tidak memiliki rezeki, dia harus memberinya rezeki Cara tercepat, terbaik, dan paling efektif adalah membuatnya jatuh cinta pada seseorang bahkan menikah dan memiliki anak Ketika dia memiliki seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya, dia secara alami akan memiliki makanan spiritualnya sendiri lagi Yuan Su panik memikirkan kata-kata Kincuan Dia tidak berani memikirkannya Mereka berdua berpelukan untuk waktu yang lama sebelum Yuan Su dengan lembut mendorong Kincuan menjauh Kembalilah lebih awal En Kincuan menjulurkan kepalanya dan menggosokkan hidungnya ke hidung Yuan Su Yuan Su tersipu dan menghindari tatapan Kincuan Ini adalah pertama kalinya Yuan Su mundur di depan Kincuan Di masa lalu, dia selalu melihat Kincuan sampai dia tidak bisa mengatasinya Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa mengatasinya Kincuan merasakan pencapaian dan tidak bisa menahan tawa Jangan tertawa, Bao Jangan memaksakan keberuntunganmu di masa depan Yuan Su tampak seperti gadis kecil yang mengamuk karena malu Itu sangat indah Sangat cantik, tak tertandingi Kincuan memegang tangannya dan tidak melepaskannya Yuan Su tersenyum Baiklah, aku baik-baik saja Hati-hati Kincuan pergi Yuan Su sedikit bingung Dia bergumam pada dirinya sendiri Semuanya palsu Apakah dia akan membenciku? Apakah aku akan menyesalinya? Ini tidak adil baginya, tapi aku tidak punya pilihan Dia tampak seperti sedang berjuang Pada akhirnya, dia menggigit bibir merah mudanya sampai berdarah Dia tampaknya telah mengambil keputusan dan jejak tekat melintas di matanya Kincuan, demi balas dendam, aku tidak punya pilihan Aku telah mengecewakanmu Mengendarai beruang emas bumi, Kincuan melesat ke arah Gunung Awan Api Negara api masih cukup jauh dari tiga kerajaan dan enam dinasti Untungnya, kemampuan lari beruang emas bumi kuat dan dengan bantuan posisi Dewa Tiga Bunga Masih bisa memenuhi kebutuhannya Satu bulan Kincuan memasuki Gunung Awan Api Meskipun Gunung Awan Api berada di dalam perbatasan negara api Gunung Awan Api adalah pegunungan yang sangat luas Setelah melewati negara api, Kincuan mengambil jalan pintas dan langsung melewati pegunungan Panas sekali Suhu di sini sangat tinggi dan orang biasa tidak akan mampu menahannya Melihat pegunungan berkabut di kejauhan, itu seperti awan Gunung-gunung di kejauhan mengjulang ke langit, megah dan megah Berdiri di sini akan membuat orang merasa kecil dan tidak penting Gunung Awan Api sangat besar Kincuan dengan jelas mencantumkan lokasi peta harta karun di benaknya Mata Dewa Emasnya dapat mengamati area yang luas Ini juga ketergantungan terbesar Kincuan Sosok Kincuan bola balik melalui Met Fire Cloud Bahkan dengan Mata Dewa Emas, itu masih sulit Lagi pula, Met Fire Cloud terlalu besar Tiba-tiba, teriakan tergesa-gesa datang dari langit Suara itu rendah dan menindas seperti guntur Tekanannya begitu menindas sehingga membuat orang terengah-engah Itu adalah Grandmaster Beladiri atau binatang iblis alam lingkaran penuh Selain itu, itu bukan hanya satu Dari suaranya, setidaknya harus ada seribu Burung Raksasa Awan Gelap Kulit kepala Kincuan kesemutan saat melihatnya Sekawanan Burung Raksasa Awan Gelap muncul di kejauhan Mereka tampak seperti elang dengan lebar sayap 40 hingga 50 meter Mereka hitam seperti tinta dan mereka bergerak berkelompok Tampak haus darah dan ganas Menghadapi kawanan Burung Raksasa Awan Gelap, bahkan ahli alam transcendent harus menghindarinya Burung Raksasa Awan Gelap dikenal kejam, ganas, dan haus darah Begitu mereka mulai menyerang, mereka tidak akan berhenti Kulit kepala Kincuan kesemutan Dia mengeluarkan busur berat misterius dan memanggil binatang macan tutul naga untuk bergegas menuju dinding gunung Tekanan Surgawi Murid Ilahi Tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan burung Raksasa Awan Gelap merasa tidak nyaman dan kecepatan mereka melambat Tekanan Surgawi ini sangat sombong dan berasal dari jiwa Noking Panah Murid Ilahi Emas Kincuan mengunci burung Raksasa Awan Gelap terbesar Burung Raksasa Awan Gelap ini dekat dengan alam transcendent Lebar sayapnya hampir 100 meter Bulu hitam pekatnya seperti baja, dingin dan matanya seperti kilat dingin, memancarkan tatapan ganas Kunci Tingkat kelima Murid Ilahi Emas memiliki fungsi penguncian Pada dasarnya, itu bergantung pada penindasan langit dan bumi Selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, dia tidak akan bisa kabur Seni Panah Naga Kekerasan Seni Panah Naga Kekerasan tahap kebenaran Cahaya kemasan melintas di panah dan seekor naga muncul Aura kuno menyebar bersamaan dengan kemunculan naga Burung Raksasa Awan Gelap di langit bergetar Siuh Cahaya kemasan meledak, menyilaukan dan menyilaukan Mengaum Raungan naga yang samar bisa terdengar Itu rendah dan tidak jelas, tetapi bergema di langit Ledakan Burung Raksasa Awan Gelap yang besar itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjerit Itu langsung diledakkan berkeping-keping oleh panah Bulu jatuh dan darah berceceran Kincuan mengeksekusi langkah penyeberangan dunia dan pergi dengan cepat Kecepatannya tidak lebih lambat dari demonic beast yang terbang Ditambah dengan medan yang rumit, dia melarikan diri dengan sangat cepat Kincuan mengingat kata-kata Yuan Su Fire Cloud Mountain sangat berbahaya dan Transcendent Realm demonic beast ada di mana-mana Kincuan tersenyum pahit, sepertinya perburuan harta karun ini tidak akan semudah itu Dalam sekejap, dua hari telah berlalu Hari ini, Kincuan memasuki tempat yang membuatnya merasa paling nyaman Tempat ini tidak sepanas tempat lain Ada banyak tumbuhan di sini dan banyak pohon buah-buahan Ada juga sungai besar yang mengalir deras dan memancarkan vitalitas Kicau-kicau-kicau Ada banyak burung dan binatang terbang Ada juga banyak buah berwarna-warni di pepohonan dan mengeluarkan aroma harum Mengikuti sungai, Kincuan terus berjalan Sungai ini tidak kecil Lebarnya 4 sampai 500 meter dan dia tidak bisa melihat ujungnya Sungainya jernih dan dia bisa melihat banyak ikan, udang, kura-kura, dan katak Energi spiritual di sekitarnya melimpah dan ada banyak binatang iblis Tiba-tiba, wajah Kincuan berubah dan dia melihat kekejauhan Seperti yang dia katakan, sekelompok besar beruang muncul di kejauhan Masing-masing berada di sekitar Marsial Grandmaster Realm dan jumlahnya tidak kurang dari 10.000 Masing-masing memiliki panjang 8 hingga 9 meter dan banyak dari mereka memiliki panjang lebih dari 10 meter Mereka berwarna kuning dan aura ganas mereka berkumpul untuk membentuk tekanan yang menakutkan Jika bukan karena God I Immortal Presure Kincuan, dia mungkin tidak dapat menahan tekanan dari Great Earth Beards yang tak terhitung jumlahnya Mengaum Raungan beruang yang ganas terdengar, menyebabkan hati Kincuan bergetar Alam Transenden Bab 152 Alam Transenden Raja Beruang Ketika Kincuan mendengar suara ini, dia menoleh dengan mata dewa emasnya dan terkejut Raja Beruang yang Transenden Raja Beruang Bumi Raja Beruang Bumi memiliki garis keturunan beruang bumi Bahkan dikatakan bahwa beberapa raja beruang bumi dapat berevolusi menjadi beruang bumi Aura yang sangat kuat Itu adalah warna kuning murni yang bersahaja Panjangnya 17 hingga 18 meter dan tingginya 8 hingga 9 meter Itu adalah pria yang besar dan kuat Itu memancarkan aura kekerasan Energi Raja Bohong jika Kincuan tidak gugup Ada puluhan ribu binatang buas yang kuat Tidak heran begitu banyak negara dan dinasti menghilang dalam gelombang binatang buas Asteris Pekikan Pada saat ini, sejumlah besar binatang terbang muncul di langit, menutupi langit Kincuan melihat binatang yang tak terhitung jumlahnya di tanah dan di langit Adegan ini sangat mengejutkan Dampak visualnya tak terlukiskan Itu bahkan lebih menakutkan daripada gelombang binatang buas Kincuan sedang tidak ingin menghargainya Itu berbahaya sekarang, tapi binatang biasa tidak bisa menyakitinya Dia memiliki awan dewa pelindung Di bawah tubuh tiran yang luar biasa, binatang buas biasa tidak bisa mendekatinya Awan dewa pelindung dapat menghentikan mereka untuk mendekat Pada saat ini, dia menyadari betapa kuatnya dao pertahanan besar itu Bahkan di dinasti binatang, seniman bela diri yang kuat bisa bertahan Setidaknya mereka bisa membeli waktu untuk melarikan diri Awan dewa pelindung Kincuan tidak menghabiskan energi apapun Kemampuan ini sangat menakutkan Selama mereka tidak dapat menghancurkan awan dewa pelindung Kincuan Tidak peduli berapa banyak binatang buas yang ada The Great Dow of Defense adalah kastil seniman bela diri Jika mereka tidak dapat menghancurkan kastil Mereka tidak dapat melukai orang-orang di dalam kastil Awan dewa pelindung adalah kastil terkuat Kincuan Kelompok earthbears mendekat perlahan Kincuan mengeluarkan pedang emasnya dan mengaktifkan awan dewa pelindung Awan emas mengelilinginya seperti ombak Seekor beruang bumi yang mencoba melakukan serangan diam-diam didorong oleh awan dewa pelindung Kincuan tidak membunuh binatang itu secara membabi buta Jumlah mereka terlalu banyak Tinggalkan atau bunuh Raja Beruang Hanya dengan membunuh Raja Beruang dia bisa membuat binatang itu panik Kincuan tidak peduli dengan binatang terbang di langit Dengan begitu banyak beruang tanah di tanah Mereka tidak berani turun Mengaum Asteris Raung Raungan beruang sangat ritmis Dan kemudian mereka berkumpul bersama untuk membentuk tekanan yang sangat besar Untungnya Kincuan memiliki aura surgawi dari mata ilahi Jadi dia tidak takut akan penindasan apapun Kalau tidak Tekanan ini saja akan membuatnya tidak bisa berdiri Tekanan ini memaksa binatang iblis terbang di udara untuk terbang menjauh Itu terlalu kuat Di mata Kincuan Raja Beruang Yang bisa mengendalikan begitu banyak beruang tanah Adalah Raja Iblis Seorang Raja Alasan mengapa Raja Beruang ini dapat memerintah puluhan ribu beruang tanah Bukan hanya karena kekuatannya Tetapi juga karena aura Raja Iblisnya Energi Raja Iblis Sumber energi Raja Iblis adalah kekuatan Dan kekuatan ini lebih banyak berasal dari garis keturunan Binatang iblis dengan garis keturunan tinggi lahir Dengan kemampuan untuk menekan binatang iblis dengan garis keturunan rendah Ini adalah penindasan dari jiwa Beberapa Raja Ibliski berasal dari garis keturunan mereka Sementara beberapa berasal dari kekuatan mereka Aura Raja Iblis bisa mengintimidasi dan menekan kekuatan lawan Itu sama dengan teknik penguasaan manusia yang diperoleh Kincuan Teknik penguasaan manusia memupuk kekuatan seorang kaisar Renhuangki Itu sama dengan energi Raja Iblis Gemuruh Kincuan bisa merasakan pencegahan Raja Beruang Dan itu sangat menekan Tiba-tiba, Kincuan melihat Raja Beruang bumi bergerak Tubuhnya yang besar menyerbu seperti bayangan Langsung menyerbu ke arah Kincuan Dalam waktu kurang dari dua nafas Raja Beruang bumi Yang panjangnya hampir 20 meter Telah menerkam ke arah Kincuan Tak tergoyahkan seperti gunung Mata ilahi emas Kekuatan surgawi mata ilahi Pedang titik emas Kincuan bersinar dengan cahaya kemasan Memancarkan aurata jam yang tak tertandingi Ledakan Seluruh tubuh Kincuan mundur dengan keras Seolah-olah sebuah gunung kecil menabraknya Seluruh tubuhnya gemetar Sangat kuat Tingkat apa alam transcendent ini Mengaum Raja Beruang bumi meraung memekatkan telinga Itu ganas dan ganas Mata besarnya memerah saat menatap Kincuan Aura ganasnya membuat hati seseorang mati rasa Suara mendesing Raja Beruang bumi menyerang Kincuan lagi dengan aura kekerasan Aura surgawi mata dewa mengurangi kekuatan Raja Beruang bumi sebesar 10% Bagi Raja Beruang bumi, 10% dari kekuatannya sangat menakutkan Banteng ilahi meruntuhkan gunung Kincuan menginjak dengan kakinya Gulis memanjang, dan bebatuan yang hancur melonjak ke langit Langit dipenuhi bebatuan dan bubuk yang hancur Sesosok kecil berlari menuju Raja Beruang bumi Binatang macan tutul naga Suara mendesing Sebuah alur berdarah muncul di wajah besar Raja Beruang bumi Dan darah segar mengalir keluar Mengaum Mata Kincuan berbinar Binatang naga macan tutul benar-benar tajam Itu memiliki garis keturunan naga di tubuhnya Dan itu tidak dapat diukur dengan standar normal Klan binatang harta karun diberkati oleh surga Pedang titik emas Kincuan hancur dengan keras Pada saat ini, tubuhnya yang kuat benar-benar menunjukkan kekuatan kekerasannya Tulang lengan, tangan, kaki, dan kakinya semuanya berwarna kemasan Dia yakin bahwa mereka telah sangat diperkuat Sekarang, tulang organ dalamnya juga berubah sedikit demi sedikit Tapi dilihat dari situasinya, itu masih akan memakan waktu lama Teknik kekuatan 39 naga masih jauh, kecuali dia bisa menyerap energi naga Mengandalkan Dragon Leopard Beast, Kincuan dan Earth Bear King seimbang Alasan utamanya adalah Raja Beruang Bumi takut pada binatang macan tutul naga Puff, puff, puff Kincuan tertawa Raja Beruang Bumi sangat kuat, tetapi tampaknya dikendalikan oleh binatang macan tutul naga Kulit tembaga dan tulang besinya sama sekali tidak berguna Di bawah cakar binatang macan tutul naga, rasanya seperti tahu Jika ini terus berlanjut, Raja Beruang Bumi pasti akan disiksa sampai mati Mengaum Dengan raungan keras, bumi dan gunung berguncang Kemudian, ia berbalik dan lari seperti embusan angin Kincuan tertegun Melarikan diri Anda adalah Raja Beruang, dan Anda masih ingin melarikan diri Kincuan bergerak dan mengejar Raja Beruang Bumi dengan binatang macan tutul naga Binatang iblis yang sangat kuat, saya harus memperbaikinya Jika saya bisa menjinakkannya, saya bisa menjinakkannya Jika saya tidak bisa, saya bisa memperbaikinya menjadi pil penguat Persis seperti itu, Kincuan mengejar Raja Beruang Bumi dan bola balik melewati pegunungan Raja Beruang Bumi sangat cepat, tetapi Kincuan dapat mengimbanginya Naga macan tutul binatang kadang-kadang akan memukul Raja Beruang Bumi saat dikejar Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kincuan berhenti Itu karena dia telah memindai sekeliling dengan mata dewa emasnya Ini adalah tempat yang digambar di peta harta karun Dia benar-benar menemukannya begitu saja Danau awan api Ada sebuah danau besar Danau itu tidak berisi air, tapi api Sungai Ada juga hutan daun api Ini adalah jenis kayu api yang benar-benar merah menyala Kincuan berjalan langsung ke sisi danau api Dia melihat danau api di depannya Danau api yang besar terbakar dengan api yang tak ada habisnya Pemandangan ini sangat spektakuler dan mistis Mengapa itu tidak ada habisnya Aura api sangat panas Bahkan beberapa seniman bela diri yang kuat tidak berani mendekati danau api seperti Kincuan Gunung Awan Api Alasan mengapa tempat ini disebut Gunung Awan Api terkait erat dengan danau api ini Kincuan mengeluarkan peta harta karun karena itu adalah barang yang harus dimiliki untuk memasuki harta karun Ketika Kincuan mengeluarkan peta harta karun Sebuah lingkaran cahaya samar dipancarkan Setelah itu, sebuah lorong muncul di danau api Kekuatan hisap menarik Kincuan menuju danau api Bab 153 Kekuatan hisap yang kuat membuat Kincuan tidak bisa melawan Dia jatuh langsung ke arah danau api Itu adalah bagian dari api Api yang mengamuk memancarkan suhu yang menakutkan Aura dingin muncul di tubuhnya, mengencerkan api yang membakar di sekelilingnya Kincuan tidak merasa tidak nyaman lagi Kincuan hanya merasa pusing Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu Tempat ini tampaknya merupakan bagian dalam danau api Di dasar danau api, dia bisa melihat lautan api di atasnya Kincuan melihatnya Tampaknya itu adalah sebuah istana Itu kuno dan sederhana Ini adalah istana paling kuno yang pernah dilihat Kincuan Cahaya di sini berkedip-kedip Tempat ini memancarkan rasa bahaya yang menakutkan Dia menginjak batu kuno dan berjalan perlahan, melihat sekeliling Ini harus menjadi tempat harta karun itu disebutkan di peta harta karun Tapi mengapa itu di bawah danau api? Hmm, Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan Itu adalah sebuah lampu Lampu ini sangat berbeda Itu adalah lampu kuno yang dipenuhi dengan perasaan bertahun-tahun tanpa akhir Membawa serta rasa sejarah yang berat Ada bola api seukuran kepalan tangan yang menyala di atasnya Itu kuning tanah, kuning tanah paling murni Itu lembut dan berkilau Memberikan perasaan indah yang tak tertandingi Seperti mimpi atau fantasi Seperti lukisan terindah Namun aura yang dipancarkannya sepertinya mampu membakar dunia Mata Dewa Emas Benih api bumi neraka ke-9 Kincuan tertegun Matanya terbuka lebar Dia berdiri beberapa meter jauhnya Tidak ada suhu Dia tidak berharap ini menjadi benih api Itu adalah benih api bumi neraka ke-9 Benih api yang tidak akan pernah padam Kincuan sangat bersemangat saat ini Benih api pasti sesuatu yang hanya bisa ditemui Itu juga item legendaris Siapapun yang bisa memurnikan dan menyerap benih api akan mendapat manfaat besar Dapat dikatakan bahwa seseorang dapat mencapai surga dalam satu langkah Selain itu, ia memiliki banyak kegunaan lain Benih api dapat digunakan untuk menyerang, bertahan, meramupil, mengukir jimat Ada banyak benih api di dunia Masing-masing dari mereka adalah harta tertinggi Misalnya, api kekacauan, api yin, api yang, api neraka, api surgawi, api bumi, api li, api naga, api air Benih api juga dibagi menjadi kelas yang berbeda Ada yang kuat dan lemah, tapi bahkan benih api yang paling lemah pun adalah harta yang berharga Kincuan memandang benih api sembilan nether earth di depannya Seseorang tidak akan bisa merasakan kehangatan ketika berdiri di depannya Tetapi seluruh danau api dan met Fireklu terkait dengan benih api sembilan nether earth seukuran kepalan tangan ini Huh Dikatakan bahwa biji api memiliki sifat spiritual Sama seperti ramuan surgawi yang bisa bergerak Benih api bumi sembilan dunia bawah tiba-tiba bergegas menuju Kincuan Kali ini, wajah Kincuan memucat Jika dia terjebak, dia akan langsung berubah menjadi abu Memadamkan Kincuan mengelak dengan sempit Tubuhnya langsung mengeluarkan keringat dingin Jika dia terjebak, dia akan selesai Tidak ada harapan untuk bertahan hidup Sembilan benih api bumi besar dunia bawah melayang di udara Itu memiliki spiritualitasnya sendiri dan dapat mengambil inisiatif untuk menyerang Tampaknya memiliki kesadarannya sendiri Kulit kepala Kincuan mati rasa Itu adalah kesempatan besar untuk menghadapi benih api Tetapi memurnikan dan menyerapnya bisa dikatakan sebagai hukuman mati Tingkat keberhasilannya kurang dari 1 banding 10 ribu Banyak orang bahkan tidak berpikir untuk memurnikan dan menyerap benih api ketika mereka melihatnya Probabilitasnya terlalu rendah Hanya beberapa orang gila yang mau bertaruh Jika mereka berhasil, mereka akan bangkit dari orang itu Jika mereka gagal, jiwa mereka akan hancur Kincuan mengeluarkan busur berat dan anak panah misterius itu Kincuan memandang sembilan benih api bumi besar dunia bawah Kali ini, mata dewa emasnya melihat sepotong informasi yang membuat matanya berbinar Petir surgawi dan api bumi menyatu dengan esensi darah Sembilan benih api bumi besar dunia bawah adalah milik api bumi Api bumi terkuat Petir surgawi dapat memicu api bumi dan memadukannya dengan esensi darah Kincuan berpikir keras Panah jimat Mata Kincuan berbinar Dia tiba-tiba menemukan jejak kedalaman, tetapi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil Jika itu berhasil dan dia memurnikan sembilan benih api bumi besar dunia bawah Dia akan dapat mencapai langit dalam satu langkah Masalah memilih bintang akan terpecahkan Mungkin dia juga memenuhi syarat untuk mengetahui tentang ibunya Kincuan menemukan tempat yang sunyi dan mulai mengukir panah jimat Dia mengukir susunan jimat pada panah Jimat jatuh petir Ini adalah jimat tingkat satu Bisa dikatakan bahwa itu tidak memiliki banyak mematikan Tampaknya itu tidak akan digunakan dalam pertempuran sama sekali Itu adalah salah satu dari jimat lima elemen Kincuan memiliki banyak bahan untuk mengukir jimat di sumeru mustard seed miliknya Waktu berlalu dengan lambat Kincuan mengukir jimat jatuh petir dan menambahkan setetes esensi darahnya ke bahan Dia menarik busur dan anak panah Setelah Kincuan selesai, dia ingin menguji efeknya Jika tidak berhasil, dia akan memikirkan cara lain Cahaya keemasan menyala Panah jimat memiliki lingkaran cahaya emas, lingkaran cahaya merah, dan biru Mereka berkedip terus-menerus, misterius dan kuat Mata ilahi emas, kunci Suara mendesing Panah itu menarik pita yang indah dan menembak ke arah benih api bumi besar sembilan dunia bawah Merasa Ada suara halus dan panah menghilang Kincuan terkejut dan kecewa Rasanya seperti melempar batu ke laut Itu bahkan tidak menimbulkan riak, apalagi gelombang Namun, pada saat ini, titik merah dan biru muncul dinyala api Bang! Sebuah sambaran petir ditembakkan Ledakan Kincuan terkejut Percikan tunggal bisa menyalakan api padang rumput, dan itu adalah api bumi petir surgawi Sambaran petir itu benar-benar menyebabkan efek yang sangat besar Kemudian, Kincuan menggunakan mata ilahi emasnya untuk melihat dan menyadari bahwa benih api sebenarnya sedikit lebih lemah Ini membuat matanya berbinar Itu bisa berhasil Peluang adalah bagi mereka yang siap Pilihan pertama adalah memiliki peta harta karun, menemukan lokasinya, dan memasuki tempat ini dengan hati seorang penjudi Itu untuk menyempurnakan benih api Orang harus tahu bahwa kebanyakan orang akan segera pergi setelah melihat biji api Syarat lainnya adalah mengetahui cara menggunakan petir Ketiga syarat itu sangat diperlukan Apalagi hanya ada satu kesempatan untuk datang ke sini Kincuan menyadari bahwa 2 hingga 3 bulan yang dihabiskan di keluarga Tantai Benar Kalau tidak, dia tidak akan belajar jimat Selanjutnya, Kincuan mulai mengukir jimat dan menambahkan esensi darah Suatu hari, 2 hari Kali ini, untuk menyempurnakan benih api Kincuan menggunakan semua bahan untuk mengukir jimat jatuh petir Wah wah Panah Kincuan terus ditembakkan Retak, boom, boom Panah ditembakkan satu demi satu Aura Nine Underwards Earthfire Seed semakin lemah dan semakin lemah Guntur Surgawi dapat memicu api bumi Tetapi Guntur Surgawi tidak dapat melemahkan api bumi Hanya saja setiap kali Earthfire Seed meledak Itu akan dikonsumsi, dan perlahan akan melemah Hanya Guntur Surgawi yang dapat memicu benih api bumi Dan membuatnya terus-menerus meledak, menghabiskan, dan melemah Benih api bumi adalah barang murni dan tanpa pemilik Esensi darah adalah hal terbaik untuk dimiliki Esensi darah dari Lightning Faltalisman digunakan untuk menjalin hubungan dengan benih api Itu untuk mempersiapkan langkah terpenting berikutnya Tarik api ke dalam tubuh Langkah ini sangat berbahaya Satu kesalahan dan dia akan berubah menjadi abu Memurnikan benih api hampir sama sulitnya dengan naik ke surga Ini juga menunjukkan betapa kuat dan berharganya benih api itu Setelah jangka waktu yang tidak diketahui Panah Kincuan hampir habis Pada saat ini, aura agung dan mendominasi muncul di tubuh Kincuan Aura ini seperti aura Raja Sembilan Langit Huh! Benih api bumi terbang langsung menuju Kincuan Hati Kincuan bergetar Namun, ketika dia merasakan aura yang kaya, dia menghela nafas lega Esensi darah itu efektif Jika tidak memiliki auranya, atau jika auranya terlalu lemah, itu bisa dibakar oleh benih api Dia menutup matanya Benih api bumi memasuki tubuh Kincuan secara langsung Ledakan Kincuan merasakan seluruh tubuhnya bergetar Seolah-olah dia berada di lautan api Kesadarannya kabur Arus cernih tubuh Tiran yang luar biasa langsung melilit benih api bumi yang memasuki tubuh Kincuan Kesuksesan Bab 154 Ketika Kincuan bangun lagi, dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu Dia dikelilingi oleh kegelapan, tapi ini tidak mempengaruhi penglihatan Kincuan Dia tersenyum ketika dia melihat lingkungan yang akrab Disinilah benih api bumi Hades berada Pada saat ini, dia melihat sekelompok api di lautan kesadarannya yang menghadap mata Dewa Emas Kesuksesan Kejutan Kincuan tak terlukiskan Dengan pikiran, sekelompok api muncul di jarinya, menerangi sekeliling Kincuan dan benih api bisa dianggap sebagai satu kesatuan Dia bisa mengendalikannya dengan kesadarannya, tapi itu tidak bisa meninggalkan tubuhnya Itu harus tetap dekat dengan tubuhnya, seperti bagaimana sekarang terbakar di ujung jarinya Dia masih harus perlahan menjelajahi keajaiban benih api Melihat api lembut di jarinya, sepertinya tidak kuat sama sekali Namun, Kincuan tahu betul bahwa dia bisa langsung membuatnya melepaskan kemampuan membakar yang mengerikan Ini adalah benih api bumi Hades Dia memiliki benih api, dan dia telah berhasil menyempurnakannya Kejutan di hati Kincuan tak terlukiskan Itu adalah ekstasi, rasa pencapaian yang tak terlukiskan, dan antisipasi percaya diri untuk masa depan Dunia mungkin besar, tapi selalu ada tempat untuknya kemanapun dia pergi Kincuan berjalan perlahan, saat dia berjalan, dia tertegun Danau api telah menghilang, dan telah menjadi danau yang mengering Danau api sebelumnya didukung oleh Hades Earthfire Seat Iklim gunung awan api tidak akan berubah, dan benih api bumi Hades terutama memengaruhi danau dan sekitarnya Alasan mengapa benih api muncul di sini adalah karena api bumi di bawah gunung awan api Roh api bumi secara kebetulan memelihara benih api bumi Hades Namun, Kincuan memanfaatkannya Ini adalah benih api Bahkan jika digunakan untuk memurnikan ramuan, kualitas dan tingkat keberhasilan akan meningkat setidaknya 30%, atau bahkan lebih Ini sangat penting bagi seorang alkemis Tentu saja, kekuatan serangan benih api itu semakin besar Benih api ini hampir sebanding dengan mata ilahi emas dan tubuh tiran yang luar biasa Harta ini lebih berharga dari apapun Karena dia telah mendapatkan harta karun itu, Kincuan bersiap untuk meninggalkan tempat ini Namun, sebelum dia pergi, binatang macan tutul naga mengirimkan pemikiran kepadanya Mata Kincuan berbinar, dan dia pergi Ternyata, itu sudah sangat melukai raja beruang bumi dari sebelumnya Inilah mengapa binatang macan tutul naga begitu menakutkan Itu jelas jauh lebih lemah dari raja beruang bumi, tapi masih bisa membunuhnya Ini tidak mengejutkan Kincuan Tungku kekacauan Kincuan segera mulai memurnikan setan Kali ini, dia menggunakan kebenaran luar biasa dan benih api bumi sembilan dunia bawah Dengan benih api, kemampuan pemurnian iblisnya menjadi lebih kuat Kincuan tidak berencana menjinakkannya Dia sudah memiliki benih api bumi sembilan dunia bawah, dan dia juga memiliki beruang emas bumi Selama kekuatan beruang emas tanah meningkat, itu akan menjadi berkali-kali lebih kuat dari raja beruang tanah ini Pil penguat esensi Ini adalah pil penguat esensi dari raja iblis Kincuan memberikannya kepada AR-10 Gold Bear Ini adalah inti dari raja beruang bumi besar Beruang emas bumi hebat bisa menyerapnya dengan lebih baik Siapa yang tahu seberapa kuat jadinya setelah menyerapnya Kincuan memandang beruang emas bumi besar sebagai antisipasi Mengaum Kincuan terkejut Ini adalah energi raja iblis raja beruang Namun, itu bahkan lebih menakutkan ketika beruang emas bumi besar meledak Beruang emas tanah adalah eksistensi yang melampaui beruang tanah Dan raja beruang tanah jauh lebih rendah daripada beruang tanah Ledakan Cahaya kemasan meledak Kincuan terkejut Sungguh energi yang kuat Beruang emas bumi telah mengalami mutasi Tubuhnya tumbuh hingga lebih dari 10 meter dan menjadi lebih berotot Auranya berubah dan menjadi sangat ganas Itu memiliki fin kinky sendiri Ini adalah energi raja iblis dari beruang emas tanah Raja beruang emas bumi Seekor beruang emas bumi dengan energi raja iblis adalah raja beruang emas bumi Jangan remehkan kata, raja Itu adalah bentuk kekuatan yang luar biasa Misalnya, raja beruang tanah dapat memerintah lebih dari 10 ribu beruang tanah Karena itu adalah raja beruang tanah Rana Grandmaster Agung Marsial Dao Raja beruang emas bumi besar belum menembus ke alam transcendent Itu telah menelan pil penguat jiwa transcendent dan belum menembus ke alam transcendent Yang berarti bahwa garis keturunan beruang emas bumi besar jauh lebih kuat daripada raja beruang bumi besar Memiliki energi raja binatangnya sendiri lebih penting daripada menerobos ke alam transcendent Ini adalah aura iblis dari raja beruang emas tanah Rana Grandmaster Agung Marsial Dao Satu langkah lagi adalah alam transcendent, dan itu akan menjadi asisten yang kuat baginya Kincuan tersenyum saat dia duduk di belakang raja beruang emas tanah Swash Sosok besar raja beruang emas bumi muncul Beast King Energy melindungi kincuan agar tidak diganggu oleh demonic beast lainnya Mengendarai raja beruang emas bumi, dia menuju ke tiga kerajaan dan enam dinasti Gunung awan api berada di bawah kendali negara api Negara api adalah negara yang kuat, dan gabungan tiga kerajaan dan enam dinasti bahkan tidak dapat menahan satu kota pun di negara api Tapi saat dia melangkah keluar dari Met Fire Cloud, dia dihentikan oleh sekelompok orang Mereka bertiga tidak terlalu tua, tapi mereka juga tidak muda Mereka harus berusia tiga puluhan, dan sikap mereka luar biasa Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang cakep Dia mengenakan pakaian prajurit sederhana, dan matanya yang cerah bersemangat Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia memiliki karisma seorang pria Dia memegang pisau pendek di tangannya, dan memandang kincuan dengan main-main Kamu pasti kincuan Kincuan menyipitkan matanya, dia benar-benar tahu namaku Tapi siapa orang-orang ini? Siapa kamu? Kincuan bertanya dengan cemberut Sepertinya kamu kincuan Kalau begitu, kamu tidak harus pergi Tetap di sini saja Pria muda itu berkata ketika dia akan menyerang Siapa kamu? Bahkan jika saya mati, setidaknya anda harus memberi tahu saya mengapa saya mati Meskipun kincuan merasa bahwa itu terkait dengan pemimpin sekte Jiuling Sekte Pei Ji, karena selain dia, kincuan tidak bisa memikirkan orang lain Tidak masalah jika aku mengatakannya Aku adalah pemimpin sektemu, Pei Ji Pria muda itu berkata dengan main-main Pria muda itu sama sekali tidak menaruh kincuan di matanya Itu benar-benar Pei Ji Karena aku mengatakannya, aku tidak keberatan memberitahumu lagi Namaku Lin Lang, dari keluarga Lin Negarayan Oh ya, keluarga Lin adalah salah satu kekuatan yang berdiri di belakang sekte Jiuling Pria muda itu berkata sambil tertawa Pei Ji memintamu untuk membunuhku Kincuan bertanya dengan tenang Nak, kamu punya nyali Pei Ji bahkan tidak bisa membuatku melakukannya Tapi Pei Ji membayar mahal agar kami menyingkirkanmu Kata Lin Lang Kincuan ketakutan Kekuatan yang berdiri di belakang sekte Jiuling Keluarga Lin sangat besar Kincuan tidak tahu Tetapi jika dia menjadi sasaran keluarga Lin Konsekuensinya akan mengerikan Aku dari sekte Jiuling Secara teknis, kita adalah keluarga Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya Kata Kincuan sambil tersenyum Of Seorang pemuda di samping tertawa dan menatap Kincuan dengan senyum nakal Berdiskusi denganmu Berdiskusi denganmu Apakah menurutmu kamu berhak? Kincuan tidak marah sama sekali Dia memandang pemuda itu dan berkata Mengabaikan latar belakang keluarga saya Saya jauh di depan Anda Apakah Anda percaya saya? Ya ampun, ayo-ayo Ayo adakan kompetisi hari ini Aku ingin melihat bagaimana kamu akan meninggalkanku dalam debu Pria muda itu sangat marah sehingga dia tertawa Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan menarik panah Cahaya kemasan menyala Mata ilahi emas Cahaya kemasan pada anak panah itu tampak berbentuk naga Memancarkan tekanan yang menakutkan Kunci Bab 155 Kakak, jangan berkelahi Mari kita bicara dengan baik Pria muda dari sebelumnya menggigil dan tersenyum Kincuan menyingkirkan busur dan anak panahnya Dan melompat turun dari AR-10 Golden Bear Kakak Lin, kamu harus melihat lebih jauh Bukankah begitu? Kincuan menatap pemuda itu dan tersenyum Lin Lang terkejut Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda ini Dia 10 tahun lebih muda darinya Tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkannya Tempat kecil seperti Sekte Jiuling Sebenarnya memiliki monster seperti itu Dia adalah seorang jenius Seorang jenius mutlak Namun, dia tidak menyukai perasaan ini Dia cemburu tapi tidak berlebihan Dia hanya tidak menyukai perasaan ini Perasaan lepas kendali Kakak Lin, jika kamu mempercayaiku Aku akan berhutang budi padamu hari ini Aku akan mengembalikannya di masa depan Tetapi hanya jika kamu mempercayaiku Kata Kincuan sambil tersenyum Kincuan tahu bahwa dia harus memberinya jalan keluar Kalau tidak, tidak peduli apa Itu akan menjadi masalah besar baginya Dan dia bahkan mungkin harus membayar mahal Ekspresi Lin Lang melembut Dia memandang Kincuan dan berkata Semakin banyak teman, semakin banyak pilihan Apalagi kamu berasal dari Sekte Jiuling Tidak perlu berhutang budi padaku Aku akan menjadi temanmu Oke, ayo pergi Karena kita berteman, ayo pergi ke Lin City dan minum Kata pemuda berwajah pucat itu Kakak Tuju, jangan seperti itu Aku sangat ingin menjadi temannya Kata Lin Lang Iya, iya, pemuda itu berkata dengan canggung Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa Lin Lang memandang Kincuan dan berkata Kincuan, seorang teman jenius adalah seorang jenius Seperti kata pepatah, orang terpisah dari masa Saat ini, Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi teman saya Karena potensi dan kekuatan Anda Jika suatu hari, kamu terbang atau jatuh Tidak peduli seberapa keras kami berusaha Kami tidak akan bisa berteman Kincuan mengangguk, aku mengerti Itu bagus, teman itu penting ketika mereka tulus Kita akan pergi ke banyak tempat dalam hidup kita Teman di berbagai tahap kehidupan memang berbeda Tapi setiap kenangan adalah harta karun Lin Lang tersenyum Kincuan juga tersenyum Lin Lang ini melihat hal-hal dengan sangat jelas Tidak ada teman abadi Dan tidak ada perjamuan yang tidak akan pernah berakhir Oleh karena itu, tidak perlu membicarakan Tentang menjadi teman seumur hidup Terkadang, itu tidak tergantung pada orang lain Hanya ketika dua orang bergerak maju bersama Mereka bisa menjadi teman untuk waktu yang lama Ini bukan kenyataan, juga bukan keangkuhan Ini adalah hidup Kaka Lin, aku akan datang ke Lin City untuk menemukanmu di masa depan Aku harus kembali sekarang karena ada beberapa hal yang harus aku tangani Kata Kincuan Tentang PG, Lin Lang bertanya Mem, itu urusannya dan aku punya beberapa urusan lain untuk diurus Di masa depan, aku akan pergi ke negara api dan aku tidak akan bisa menyusahkan saudara Lin saat itu Kata Kincuan Baiklah, karena itu masalahnya, aku tidak akan menahanmu lagi Hati-hati, aku akan menunggu kunjunganmu berikutnya Kata Lin Lang sambil tersenyum Kincuan menganggup dan pergi Dia benar-benar tidak sederhana Pria muda yang selama ini diam akhirnya angkat bicara Kaka keempat, apa istimewanya dia Hanya karena dia pandai memanah Pria muda itu bertanya Dia sangat tenang, sangat tenang Terus terang, dia bahkan tidak peduli dengan kita bertiga Dia hanya dikejutkan oleh keluarga Lin Pemuda itu berkata lagi Kaka keempat benar Tiba-tiba aku memikirkan beruang emas besar Kata Lin Lang Kupikir aku salah Sepertinya itu benar-benar beruang emas bumi besar Pria muda itu tersenyum Orang yang bisa menjinakkan beruang emas bumi besar ditakdirkan untuk menjadi hebat di masa depan Dia hanyalah pejalan kaki dalam hidup kita Seberapa jauh kita bisa pergi bersamanya akan bergantung pada kemampuan kita Lin Lang tersenyum bahagia Kincuan memasuki Gunung Sembilan Roh dan bergegas menuju Sekte Jiuling Lebih dari tiga bulan telah berlalu sejak dia pergi Kincuan sekarang berada di alam Marsial Grandmaster tahap ke-8 Tahap ke-9 Grandmaster Marsial dari Great Earth Golden Bay R telah stabil Dalam waktu satu bulan, dia akan dapat menerobos ke alam Transcendent setelah menyerap pil Yuan Murni dan pil Naga Leaping Nyatanya, seorang kultifator alam Transcendent tidak akan mampu menghentikan beruang emas bumi besar Namun, Kincuan tidak mau menunggu lebih lama lagi Kekuatan adalah segalanya Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan menakutkan Kali ini, sangat berbahaya baginya untuk bertemu dengan murid-murid keluarga Lin itu Jika dia tidak menangani hal-hal dengan baik dan mereka menyerang, hal-hal akan menjadi merepotkan Saat ini, Kincuan bahkan tidak bisa berurusan dengan Sekte Jiuling, apalagi keluarga Lin yang menakutkan di belakang Sekte Jiuling Kali ini, dia mungkin benar-benar berselisih dengan pemimpin Sekte dari Sekte Jiuling, Wei Ji Kincuan kembali ke gedung Arai Dia tersenyum ketika melihat gedung Arai yang akrab dan hangat Ini adalah rumahnya di Sekte Jiuling Kakak Su, aku kembali Kincuan berkata dengan gembira Namun, tidak ada suara yang membuat Kincuan bingung Yuan Su tidak akan pernah meninggalkan gedung Arai Dia mendorong pintu terbuka dan masuk Kemudian, matanya menjadi merah Ada salib di aula Yuan Su diikat dengan rantai besi Dia berlumuran darah dan sepertinya tidak sadarkan diri Hem, spirit Arai di luar telah berubah Bukankah Yuan Su yang mengubahnya? Kincuan mengepalkan tinjunya dan suara tulang retak terdengar Dia berjalan menuju Yuan Su selangkah demi selangkah Asteris he he Tawa suram terdengar Kincuan berbalik dan melihat seorang lelaki tua kurus dengan tinggi kurang dari 1,5 meter Dia memiliki mata segitiga dan alis menggantung Tubuhnya hampir sama lebarnya dengan tinggi badannya Dia memiliki anggota tubuh yang pendek dan mengenakan pakaian yang ceroboh Dia memegang pot anggur Kincuan membuka mata ilahi emasnya Dia terkejut ketika dia melihat pria tua itu Orang tua ini tidak sederhana Dia adalah seorang kultifator alam transcendent Namun, ini tidak penting Dia memiliki fisik khusus dan harus mahir dalam spirit Arais Bocah kecil, kamu benar-benar dapat menembus Arai rohku Menarik, menarik, apakah kamu murid gadis itu? Suara lelaki tua itu terdengar seperti gong yang patah Kau memukulnya Kincuan bertanya dengan tenang Orang tua itu tertegun Dia menganggup dengan gembira Iya, lihat dia sekarang Bukankah dia sangat cantik? Yuan Su masih mengenakan gaun berwarna merah darah itu Dia tampak lebih cantik setelah berlumuran darah Hati Kincuan sakit Ia ingin memeluknya saat ini Aku tidak peduli siapa kamu Kamu tidak akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini Kincuan berkata dengan lembut Hahaha, menarik, kamu cukup arogan Kamu memiliki gaya orang tua ini di masa lalu Sayangnya, kamu mencari kematian Kalau tidak, aku benar-benar ingin menerima kamu sebagai muridku Dan mewariskan keahlianku kepadamu Titik-petik 2 Orang tua itu memandang Kincuan dan tertawa Menjadi tuanku, Anda tidak memiliki kualifikasi Kincuan berkata dengan dingin Dia tuanmu? Kan, aku menerobos formasinya dengan mudah Dia langsung terjebak oleh formasiku Dan ditangkap olehku tanpa usaha sama sekali Menara formasi Sekte Jiuling hanyalah lelucon Pria tua kecil itu menatap Kincuan dengan dingin Cukup, kamu bisa mati sekarang Kincuan, jangan khawatirkan aku Cepat pergi, kamu bukan lawannya Yuan Su tiba-tiba berkata Ada kilatan perjuangan di matanya Haha, sudah terlambat Kamu ingin pergi, bisakah kamu? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara Segala sesuatu di sekitarnya berubah Susunan roh Kincuan tidak terkejut Dia melihat beberapa arrai roh segera setelah dia masuk Mereka sangat suram Ada arrai roh yang ganas di arrai roh Orang tua ini tidak terlihat seperti orang baik Dia adalah orang yang kejam Tidak mengherankan jika dia telah membuat arrai roh yang suram Bab 156 Pada saat ini, Kincuan sudah memasuki formasi orang tua itu Tempat ini seperti api penyucian di bumi Ada api di mana-mana dan dari waktu ke waktu akan terjadi ledakan Kincuan tidak merasakan apa-apa saat dia berdiri di sana Dia telah menyempurnakan sembilan benih api bumi neraka Dan sedikit api ini tidak ada artinya baginya Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini hanyalah formasi yang membingungkan Mata Dewa Emas Pencapaian Kincuan dalam formasi arrai jelas jauh lebih tinggi daripada orang tua ini Mencoba menjebaknya dengan formasi arrai bisa dikatakan sebagai mimpi pipa Melintasi langkah dunia Sosok Kincuan terus bergerak seolah-olah dia sedang berjalan di sembilan istana dan delapan trigram Setelah selusin lompatan, dia keluar dari formasi Dalam sekejap, dia muncul di depan lelaki tua itu Orang tua itu terkejut karena dia terlalu cepat Sebelumnya, Kincuan masih berjalan berputar-putar namun dalam sekejap mata, dia muncul di depannya Namun, lelaki tua itu tidak panik Dia bergerak dengan santai dan meninju ke arah Kincuan Langkah formasi, tinju api mengamuk Tinju kuali emas harimau naga Aura Kincuan meledak saat dia meninju Samar-samar orang bisa mendengar raungan naga dan harimau Orang tua itu terkejut Dia telah meremehkan Kincuan sebelumnya Serangan ini tampak agak terlalu kuat tetapi sudah terlambat untuk dihentikan Dia mengertakan gigi dan menyerang dengan sekuat tenaga Bibir Kincuan meringkuk menjadi senyum kejam saat dia mengaktifkan matanya Mata Dewa Kekuatan Surgawi Dalam sekejap, kekuatan lelaki tua itu berkurang 10% Ini belum semuanya, Kincuan ingin orang tua ini mati Orang tua yang kejam ini benar-benar memukuli Yuan Su dengan sangat buruk Kincuan merasa sangat buruk Dalam hatinya, ini adalah wanitanya dan siapapun yang berani menyentuhnya sedang mencari kematian 9 Benih Api Bumi Neraka Saat tinju mereka bersentuhan, Kincuan langsung mengaktifkan 9 Benih Api Bumi Neraka Sekelompok api menyala di tinjunya Tidak ada suara Tinju Kincuan langsung melewati kepalan tangan lelaki tua itu seperti tahu yang menusup pisau Tanpa suara, tanpa suara, lengan lelaki tua itu dibakar Jantungnya tertusuk, dan dia mati di tempat Tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang Bahkan sedikit dari Benih Api Bumi 9 Dunia Bawah akan menyebabkan Anda menghilang perlahan Kecuali jika Anda menghapus bagian itu Ini adalah pertama kalinya Kincuan menggunakan Benih Api Bumi 9 Dunia Bawah Meskipun dia tahu bahwa itu sangat kuat, dan ini sesuai harapannya, dia masih terkejut Namun, Benih Api 9 Dunia Bawah tidak maha kuasa Itu tidak bisa meninggalkan tubuh, jadi jika tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain, itu tidak akan berpengaruh Namun, kecepatan Kincuan sangat menakutkan Apalagi, kemungkinan dia bersentuhan dengan tubuh lawannya selama pertarungan sangat tinggi Ini bisa digunakan sebagai kartu truf Orang tua itu menghilang Kincuan mematahkan formasi lelaki tua itu dan berjalan menuju Yuan Su Dia memutuskan rantai dan membawa Yuan Su ke bawah Tubuhnya penuh luka, ada yang kena api, ada yang kena senjata tajam Hati Kincuan sakit, Yuan Su tersipu dan meraih pakaiannya Menolak membiarkan Kincuan memeriksa lukanya Pada akhirnya, Kincuan tidak melawan Yuan Su Dia mandi, mengoleskan obat, dan mengganti pakaiannya Meskipun dia masih sangat lemah, itu bukan masalah besar Biarkan aku menghidupkan kembali darahmu Kincuan menatap wajah pucat Yuan Su dan berkata Kali ini, Yuan Su tidak menolak Kincuan memegang salah satu tangannya dan perlahan menggosoknya Tekniknya sangat sederhana, tetapi setelah beberapa saat, Yuan Su menjadi sedikit pemalu Dia merasakan mati rasa mulai dari tangannya dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya Agak panas dan mati rasa, seperti arus listrik, dan ada semacam kepanikan Kincuan sangat serius untuk menghidupkan kembali darahnya Tiba-tiba, dia mendengar desahan ringan dan menatap Yuan Su Saat ini, wajah wanita itu merah dan berkabut Ini Kakak Su, apakah kamu baik-baik saja? Kincuan berhenti Tidak, aku baik-baik saja Hanya sedikit panas Aku akan membiarkannya seperti ini Aku merasa jauh lebih baik Yuan Su menarik tangannya kembali Siapa orang tua itu? Kincuan bertanya dengan lembut pada saat itu Apakah kamu tahu tentang klan racun? Yuan Su memandang Kincuan Kincuan menggelengkan kepalanya Dia dari klan racun negara api Peiji membayar mahal untuk menyewa ahli susunan khusus untuk berurusan denganku Yuan Su berkata dengan lembut Kakak Su, ini semua salahku Aku keluar Kincuan menatapnya, hatinya sakit untuknya Yuan Su melihat sorot mata Kincuan dan hatinya menghangat Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Ambisi pria yang baik adalah melakukan perjalanan jauh dan luas Jangan bilang kamu masih ingin tetap di sisiku Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai Maka aku lebih baik menjadi iblis Jika sesuatu terjadi padamu Apakah kamu tahu seberapa besar pukulan itu bagiku? Bahkan jika aku memusnahkan klan racun Itu tidak akan bisa meringankan rasa sakit di hatiku Kata Kincuan, menatap Yuan Su Tubuh Yuan Su bergetar Apakah aku wanita yang dia cintai? Setiap orang mendambakan untuk diperhatikan dan dicintai Terutama mereka yang lemah dan kesepian Jika ada pria lain yang tiba-tiba menunjukkan perhatian padanya Dia akan membunuhnya Tapi Kincuan berbeda Mereka telah bersama begitu lama dan begitu banyak hal telah terjadi Dia adalah harapannya dan bahkan dia sendiri tidak tahu posisi apa yang dipegang Kincuan di dalam hatinya Tapi apakah aku melakukan hal yang salah kali ini? Jika dia tahu bahwa aku telah membohonginya dan memanfaatkannya Apakah dia akan membenciku? Yuan Su sedikit bingung dan ragu Saudari Su, hari-hari Peiji sudah dihitung Kincuan berkata dengan lembut Jangan remehkan dia Dia adalah keajaiban yang diberkati oleh langit dan dia memiliki hubungan dengan kekuatan paling kuat di negara api Kamu harus mewaspadai dia Juga Apakah kamu membunuh kedua putranya? Yuan Su bertanya Menatap Kincuan Ya, tapi mereka meminta kematian mereka sendiri Kata Kincuan Momong-momong Apakah kamu membunuh mereka atau tidak? Peiji telah menyalahkanmu Kamu harus berhati-hati Mem, Kak Su Aku akan mengatur ulang susunannya di sini Kamu istirahat yang baik Titik-titik Kincuan menelan Kap Leaping Dragon Elixir Melawan Peiji Jika benih api bumi besar 9 nether gagal membunuhnya dalam satu serangan Dia bahkan mungkin tidak dapat bertahan dengan kekuatannya saat ini Alam Transcendent Kincuan harus bertahan sampai dia mencapai Alam Transcendent Hanya dengan mencapai Alam Transcendent dia dapat menghancurkan keluarga Pei Kincuan menelan Pil Kap Leaping Dragon Dia menerobos Tahap ke-9 Alam Marsial Dao Grandmaster Satu Kap Leaping Dragon Pill mencapai tingkat ke-9 Marsial Grandmaster Kincuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Alam Transcendent Kemajuannya dalam teknik kekuatan ilahi 9 naga lambat Tetapi begitu dia mencapai Alam 3 naga Dia seharusnya bisa mencapai Alam Transcendent Namun, jika dia berkultivasi secara normal Itu mungkin akan memakan waktu 2 tahun Kecuali dia menemukan sesuatu yang mengandung kekuatan naga atau nagaki Ada celah besar antara Alam Grandmaster Agung Marsial Dao dan Alam Transcendent Itu normal untuk tidak menerobos sepanjang hidup seseorang Tetapi menerobos dalam 30 atau 50 tahun sudah cukup untuk membuat beberapa orang menjadi gila Karena kegembiraan Tentu saja, beberapa jenius bisa menerobos dalam 3 sampai 5 tahun Atau bahkan dalam 1 sampai 2 tahun Namun, Kincuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi Cara tercepat adalah menemukan sesuatu yang mengandung Dragon Key Seperti tongkat jalan berkepala naga dari terakhir kali Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar Gunung Sungai Naga Ada pembuluh darah naga di sana Dan ada pembuluh darah naga di dalam pembuluh darah naga Dia juga bisa melihat Zai Xing Jika dia berhasil menerobos Dia akan membawa Zai Xing ke keluarga Pei Kincuan Saat Kincuan berjalan keluar dari gedung Arai Dia mendengar seseorang memanggilnya Berbalik, dia melihat seorang pria terpelajar Dengan 2 helai rambut putih dan aura yang luar biasa Mata Kincuan menyipit Karena pria ini adalah Pei Ji Salam, Master Sekte Kincuan membungkuk dan berkata dengan tenang Bab 157 Kincuan membutuhkan waktu sekarang Jadi dia tidak ingin berselisih dengannya begitu cepat Awalnya aku berencana untuk membiarkanmu bergabung dengan sekteku Tapi aku tidak berharap Penatua Yuan bertindak lebih cepat dariku Pei Ji berkata dengan menyesal Kincuan menatap Pei Ji Jika bukan karena insiden dimet Fireklut dan ahli formasi susunan racun sekte ini Dia benar-benar tidak akan percaya bahwa Pei Ji adalah orang jahat Bahkan sekarang, dia merasa orang ini sangat baik Dia tampak benar dan memiliki temperamen yang baik Tapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal Zai Xing adalah muridnya Dan dia bisa mencari keadilan darinya jika ada masalah Paling tidak, itu berarti orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik Sayang sekali, tapi tidak buruk di sini Aku bisa mempelajari beberapa formasi susunan Kincuan tersenyum Elder Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Kamu pernah melihatnya, kan? Pei Ji berkata dengan tenang, menatap Kincuan dengan mata lembut Kincuan mengerti bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan informasi Mungkin dia tahu bahwa Yuan Su telah ditangkap oleh lelaki tua dari sekte racun itu Atau keeksentrikan lelaki tua itu tidak memungkinkan Pei Ji pergi Dia telah menunggu kabar, dan kebetulan dia melihat Kincuan keluar Ini membuatnya tertegun Kincuan seharusnya tidak keluar Dia mengatakan bahwa dia ingin Kincuan mati, dan ahli formasi susunan sekte racun setuju Tapi siapa sangka Yuan Su akan memanfaatkannya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu Tuan baik-baik saja Ada apa? Saya baru saja kembali Apakah sesuatu terjadi? Bagus kamu baik-baik saja Apakah Kincuan tertarik untuk bergabung dengan sekte ku? Pei Ji tersenyum pada Kincuan Kincuan tertegun Jangan terburu-buru menolakku Ada beberapa hal yang ingin ku beritahukan padamu Kamu mungkin tidak tahu identitas asli Yuan Su Pei Ji memandang Kincuan dan berkata Kincuan mengangguk Aku tidak tahu Apakah kamu tahu tentang Fin A. Raiget yang menghilang? Pei Ji menatap Kincuan Mata Kincuan berbinar Sekte Array Iblis Salah satu kekuatan terkuat di alam biasa Iya, dan tidak Karena sekte susunan iblis tidak hanya di alam biasa Yuan Su adalah anggota sekte susunan iblis Pei Ji tertawa Kincuan terkejut di dalam hatinya Sekte Array Iblis Sekte Array Iblis Tidak heran dia mengatakan kata-kata aneh itu sebelumnya Dia bahkan mengatakan bahwa dia rela menjadi iblis Kincuan Yuan Su sebenarnya memanfaatkanmu Dia ingin membalas dendam dan membangun kembali sekte Array Iblis Pei Ji berbicara dengan lembut Menggunakan dirinya sendiri Pada saat ini, Kincuan sedikit bingung Dia tidak merasa dimanfaatkan Karena semuanya bersifat sukarela Apakah dia tidak tahu bahwa dia sedang digunakan? Orang-orang yang digunakan semuanya bersedia untuk digunakan Tiba-tiba, Kincuan tidak yakin apakah dia telah digunakan Jika semua ini adalah bagian dari rencananya Lalu seberapa dalam pikirannya? Apakah persahabatannya dengan dia palsu? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Kincuan Statusnya tidak boleh rendah Dia bahkan mungkin putri Raja Iblis dari sekte Array Iblis Dia membawa perseteruan darah dengannya Tapi dia tidak bisa membalas dendam sendirian Dia tidak bisa membangun kembali iblis sekte Array Jadi dia ingin menemukan seseorang yang dapat membantunya Sebelumnya, dia memiliki seorang murid pribadi Tetapi sayangnya, dia meninggal Ini membuatnya sangat sedih karena murid itu adalah seorang jenius formasi Peiji berbicara lagi Pikiran Kincuan berubah lagi Dia jelas tahu betapa menakutkannya diagram Array Leluhur itu Dia jelas tahu bahwa bakatnya dalam formasi sangat bagus Tetapi dia masih diizinkan untuk memahami diagram susunan leluhur Mungkinkah seperti yang dikatakan Peiji? Kincuan, kamu harus tahu temperamennya Dia kejam dan tanpa ampun Dan dia membunuh tanpa mengedipkan mata Kincuan memikirkan murid yang dibunuh Yuan Su Saat itulah Peiji berkata bahwa dia ingin menerimanya sebagai murid Yuan Su telah membunuh murid itu tanpa mengedipkan mata Kincuan, pikirkan baik-baik Setelah kamu mengambil keputusan Kamu bisa datang dan menemukanku Kamu jenius Sekte Jiuling tidak bisa menahanmu Aku akan menemukan jalan yang lebih luas untukmu Peiji berdiri dan pergi sambil tersenyum Kincuan bingung Kincuan bersedia melakukan apa saja untuk Yuan Su Dia rela menjadi iblis Tetapi jika dia digunakan oleh orang lain Itu akan sangat tidak nyaman Tidak ada yang mau digunakan Bahkan jika itu dilakukan dengan niat baik Kincuan menghela nafas dalam hatinya Apa yang dikatakan Peiji mungkin benar Yuan Su mungkin sedang memainkan permainan catur yang sangat besar Dia menggunakan Peiji Lelaki tua dari sekte racun Dan bahkan dirinya sendiri Kincuan bingung Dia berbalik dan berjalan menuju gedung arai Kali ini, dia tidak berteriak Sebaliknya, dia masuk Yuan Su terluka Dia berjalan ke lantai dua Yuan Su sedang berbaring dengan tenang Di tempat tidur Dia sepertinya tertidur Dia sangat cantik dan sangat damai Apakah dia harapannya Kincuan duduk di samping tempat tidurnya Dan menatapnya dengan tenang Ia memikirkan semua yang telah terjadi Peiji bukanlah orang yang baik Dia tahu itu Dia benar-benar ingin percaya pada Yuan Su Tapi ketika dia tenang dan memikirkannya Jika dia benar-benar dari sekte arai iblis Maka semuanya akan masuk akal Yuan Su perlahan membuka matanya Ketika dia melihat Kincuan duduk di sampingnya Dia tertegun Dia tersenyum Jangan khawatir Aku baik-baik saja Kakak Su Apakah kamu punya keinginan? Kincuan tersenyum lembut Yuan Su terkejut Melihat tatapan khawatir Kincuan Dia tersenyum dan berkata Setiap orang memiliki keinginannya sendiri Misalnya Menjadi bahagia Menjadi orang nomor satu di dunia Atau memiliki banyak istri dan selir Kincuan tidak mengatakan apa-apa Dia hanya tersenyum dan menatapnya Kincuan Kamu tidak harus bersikap baik padaku Aku bukan orang yang baik Yuan Su berkata dengan tenang Hati Kincuan tenggelam Kata-katanya membuatnya tenggelam Selangkah demi selangkah Dia rela menjadi iblis untuknya Kakak Su Kamu seperti keluarga ku Kamu adalah orang yang paling dekat denganku Tidak peduli apa yang kamu butuhkan Aku akan membantumu menyelesaikannya Tidak peduli seberapa sulitnya Kata Kincuan dengan serius Kamu seharusnya tidak membunuh orang tua itu Dia adalah sesepuh dari sekte racun Tapi sekte racun bukanlah yang paling menakutkan Yang paling menakutkan adalah Dia adalah murid dari sekte Array Abadi Membunuhnya akan membuatmu musuh dari sekte Array Abadi Di belakang sekte Array Abadi adalah istana Array Abadi Yuan Su memandang Kincuan dengan cemas Pada saat ini Hati Kincuan tenggelam ke dasar lembah Itu benar-benar sekte Array Abadi Dan di belakang sekte Array Abadi adalah istana Array Abadi Yang bahkan lebih menakutkan Saat itu Kekuatan utama yang menghancurkan sekte Array Iblis adalah sekte Imortal Array Namun kenyataannya Kekuatan utamanya berasal dari istana Array Abadi Juga Kincuan sangat jelas tentang pencapaian Yuan Su dalam susunan Meskipun dia menyembunyikannya Dia masih tahu Saat dia bertengkar dengan lelaki tua itu Dia sudah curiga Karena prestasi Yuan Su pasti tidak lebih rendah dari orang tua itu Yuan Su sangat jelas tentang kemampuannya sendiri Dia menggunakan dia untuk memaksanya ke sisi berlawanan dari sekte Array Abadi dan istana Array Abadi Dia tahu potensinya sendiri Kincuan, tinggalkan tempat ini Di masa depan, prestasimu pasti akan melampaui sekte racun Sekte susunan abadi dan istana susunan abadi sangat kuat Kamu tidak bisa berurusan dengan mereka sekarang Yuan Su berkata pada Kincuan Jika saya pergi, bagaimana dengan anda, guru? Kincuan bertanya dengan lembut Tubuh Yuan Su bergetar Kincuan memanggilnya Tuan Dia sudah lama tidak mendengar kata ini Dia menatap Kincuan dengan bingung Kincuan tiba-tiba merasa sangat hampa Tanpa disadari, dia telah jatuh cinta dengan wanita ini Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakan cinta darinya Tuan, istirahatlah dengan baik Saya akan membantu anda menghancurkan sekte Array Abadi dan istana Array Abadi Kincuan memegang tangan Yuan Su dan tersenyum hangat Yuan Su menarik tangannya ke belakang dan menatap Kincuan dengan dingin Kincuan, apakah kamu sudah bertemu Peiji? Yuan Su duduk Tuan, tolong berbaring Kamu percaya padanya tapi bukan aku Yuan Su bersandar di tempat tidur Jika itu masalahnya, maka sudah ada dendam di antara kita Mulai sekarang, kamu, Kincuan, dan aku, Yuan Su, tidak ada hubungannya satu sama lain Kata Yuan Su dengan dingin Menguasai Keluar, jangan pernah muncul di menara Array lagi Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam Yuan Su bahkan tidak melihat Kincuan Juga, aku benar-benar menggunakanmu Lari, sekte Array Abadi dan istana Array Abadi akan segera mengejarmu Istana Array Abadi tidak berada di alam fana Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini Tapi mereka tidak akan masuk akal denganmu Kata Yuan Su dengan tenang Mengapa? Kincuan merasa tidak enak Dia tidak mengerti Dia merasa Yuan Su tidak perlu memanfaatkannya Dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya Tidak peduli betapa sulitnya itu Dia tidak perlu melakukan ini Karena ini, aku akan tenang Dan karena ini, aku akan merasa berdiri lebih tinggi darimu Aku tidak akan menerima amalmu Aku benci perasaan itu Aku tidak suka melihat orang lain di atasku Aku tidak suka orang lain mendikte hidupku Kata Yuan Su dengan dingin Kincuan pergi Dia mengerti sekarang bahwa dia pergi dengan berat hati Dia lebih suka percaya bahwa dia menggunakan Kincuan untuk balas dendam Tapi dia tidak mau menerima bantuan Kincuan Karena di matanya, itu adalah amal Dia tidak bisa kehilangan kebanggaan di hatinya Ini adalah sifatnya Sama seperti bagaimana beberapa orang menolak untuk menundukkan kepala Bahkan dalam kematian, ini adalah kebanggaan alami Dia tidak salah Apa yang salah adalah dia tidak tahu bagaimana berpura-pura Kincuan kesal Begitu dia mengeksposnya, dia tidak bisa kembali normal Yuan Su menyaksikan Kincuan berjalan keluar dari menara Arrai Air mata mengalir di pipinya Dia memang menggunakan Kincuan Tapi, perasaan, yang dia miliki untuk Kincuan itu nyata Dia ingat adegan Kincuan menggigit hidungnya Hatinya tiba-tiba sakit, sakit Bab 158 Kincuan tidak melihat air mata Yuan Su Hatinya sedang kacau Dia mengerti bahwa ini adalah kepribadian Yuan Su Dia berbeda dari Zai Xing Dia ingin membalas dendam dan membutuhkan bantuannya Namun, Yuan Su adalah orang yang sombong Jika Kincuan membantunya membalas dendam Dia akan merasa bahwa itu adalah amal Kincuan Siapa dia, permaisuri seperti wanita Dia lebih suka percaya bahwa dia menggunakan Kincuan untuk membalas dendam Dengan cara ini, bahkan jika dia mengandalkan kecerdasan dan metodenya sendiri Dia akan tetap lebih rasional, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang harus dia lakukan Juga, dia bisa mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia dan Kincuan hanya memanfaatkan satu sama lain Dengan begitu, dia tidak akan tertipu Karena dia memiliki perseteruan darah, cinta adalah kemewahan baginya Kincuan tidak mengerti wanita Meskipun dia mengerti, dia masih tidak mengerti Dia menyukai Yuan Su Dia sangat menyukainya Apakah tidak normal bagi orang yang dia cintai melakukan sesuatu untuk orang lain Dia berkata bahwa dia bersedia menjadi iblis untuknya Tetapi dia masih memilih untuk menggunakan dia daripada kemauannya sendiri Dia tidak mencintainya Dia tidak pernah mencintainya Dalam hatinya, balas dendam dan membangun kembali sekte Array Iblis adalah yang paling penting Kincuan duduk di pavilion saat kenangan masa lalu melintas di benaknya Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini Jika tidak ada kecelakaan, sekte Celestial Array akan segera mengetahuinya Ketika saat itu tiba, dia benar-benar harus menghadapi pengejaran sekte Celestial Array Karena Anda suka menggunakan saya, saya akan membiarkan Anda menggunakan saya Kincuan menghela nafas panjang dan keluar dari sekte Jiuling dengan tegas Saat dia pergi, rasa memiliki sekte Jiuling padanya menjadi semakin redup Itu karena hubungan Yuan Su dengannya menjadi semakin redup Kincuan bergegas menuju Gunung Dragon Creek Jika sekte Array abadi ingin berurusan dengannya, mereka harus bersaing dalam hal formasi susunan Dia akan menunggu mereka di sekte Xianyun Gunung Sungai Naga Sekte Xianyun berada di puncak Gunung Dragon Creek Kincuan kembali ke sekte Xianyun terlebih dahulu Semuanya di sini sama seperti sebelumnya Formasi mantra di sini dalam kondisi sempurna Kincuan masuk dan langsung memasuki formasi mantra Formasi mantra ini ada di sana untuk melindungi Zai Xing Mem, Kincuan, kenapa kamu di sini? Zai Xing bertanya dengan heran Aku merindukan guru, kata Kincuan sambil tersenyum Apa yang terjadi pada Yuan Su membuat Kincuan sangat lelah Itu merupakan pukulan besar baginya Pria juga mengalami saat-saat ketika mereka lemah Dan mereka membutuhkan seorang wanita untuk menghibur mereka Mungkin itu karena Zai Xing dan Kincuan telah menggunakan buah naga Yin Yang Tetapi mereka tampaknya merasakan kelelahan Kincuan dan kesepian yang samar Dia menatap Kincuan dengan cemas Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja Aku sangat senang melihatmu, Tuan Kincuan mengungkapkan senyum santai Zai Xing menggigit bibirnya dengan lembut dan maju untuk memeluk leher Kincuan Biarkan aku memberimu bahu untuk bersandar Kincuan merasa hangat di hatinya Saat dia memeluk tubuh rampingnya, hatinya perlahan menjadi tenang Apa yang telah terjadi? Zai Xing bertanya dengan lembut Nada suaranya yang lembut dan aroma samar melekat di telinganya Dia adalah kecantikan tiada taraf dengan sikap anggun Hidupnya sangat sengsara, dan Kincuan memeluknya erat-erat dengan rasa iba Tidak banyak, saya hanya menyinggung beberapa orang Tuan, Anda tidak bisa meninggalkan saya, kata Kincuan lembut Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Setiap kali kamu lelah di luar, kembalilah Guru akan menghiburmu Zai Xing mengulurkan tangannya dan menepuk bagian belakang kepala Kincuan Sejak hari kedua dan seterusnya, Kincuan membentuk formasi di seluruh sekte Sianyun Dia harus membuat persiapan lebih awal Juga, dia harus mencari energi naga dalam apa yang disebut, nadi naga Saat itu, Kincuan melihat nadi naga ini Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya Vena naga berbeda dari vena spiritual Pembentukan pembuluh darah naga kemungkinan besar Karena adanya garis keturunan naga yang terkubur di pembuluh darah naga Ini adalah satu-satunya cara terbentuknya nadi naga Itu tidak harus menjadi naga sungguhan Selama seseorang memiliki garis keturunan naga, itu mungkin Namun, peluangnya sangat kecil Dengan sangat cepat, Kincuan menemukan apa yang disebut pembuluh darah naga di gunung Dragon Creek Seperti yang pernah dia lihat sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya Dia tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan energi naga suatu hari nanti Vena naga di sini sebenarnya sangat kecil dan redup Pembentukan nadi naga membutuhkan keberuntungan Tidak semua orang dengan garis keturunan naga bisa membentuk nadi naga setelah mati Persyaratan untuk waktu dan tempat yang tepat sangat ketat Apalagi, pembuluh darah naga akan menghilang seiring waktu Vena naga biasanya berguna untuk binatang iblis dengan garis keturunan naga atau orang dengan konstitusi khusus Misalnya, tulang Kincuan sebenarnya ditempa oleh kekuatan naga atau energi naga Oleh karena itu, nadi naga tidak berguna di mata hampir semua orang Namun, tidak ada yang mutlak, jadi ada kemungkinan yang dapat diabaikan Mereka yang tidak memiliki garis keturunan naga juga bisa menyerap energi naga Manfaatnya juga sangat besar Oleh karena itu, selama nadi naga ditemukan, banyak orang akan mencoba peruntungan Vena naga hanyalah istilah umum Yang benar-benar berguna adalah energi naga di nadi naga Itu dibentuk oleh esensi garis keturunan naga Bahkan jika nadi naga ditemukan, orang biasa tidak akan dapat menemukan di mana energi naga itu berada Vena naga tersembunyi di pegunungan Itu bukan di bawah tanah, tapi di pegunungan Kincuan berlari di pegunungan Menggunakan mata dewa emasnya untuk memeriksa pembuluh darah naga untuk menemukan energi naga di dalamnya Mungkin sulit bagi orang lain untuk menemukan energi naga Tetapi Kincuan jauh lebih mudah Belum lagi mata ilahi emas, dia sekarang bisa merasakan energi naga karena dia mengembangkan teknik kekuatan sembilan naga Tulangnya ditempa oleh energi naga Kincuan berhenti dan melihat ke dinding gunung di depannya Posisi ini sedikit tersembunyi Apalagi ada benda mirip batu kuning di dinding batu Lebih dari separuh tubuh batu itu tertanam di dinding batu Naga Taisui Mata Kincuan berbinar Itu sebenarnya naga Taisui Itu sebesar tangki air Taisui adalah ramuan obat yang berharga Itu juga disebut flash ganoderma Itu bukan tumbuhan atau binatang Itu sangat berharga Dan Taisui ini adalah gua tempat energi naga disembunyikan Itu dibangkitkan oleh energi naga dan menjadi naga Taisui yang sangat berharga Apalagi itu sangat besar Selain itu, dibangkitkan oleh energi naga menjadi naga Taisui Nilainya tak terukur Kincuan melihat sekeliling Posisi ini benar-benar tersembunyi Jika dia tidak memiliki mata dewa emas Dia tidak akan berpikir bahwa batu besar Ini adalah naga Taisui yang berharga Binatang naga macan tutul menatapnya dengan mata berbinar Kincuan tertegun Si kecil ini juga memiliki garis keturunan naga Tampaknya itu juga meneteskan air liur karena energi naga Kincuan berkomunikasi dengan Dragon Leopard Beast secara mental untuk membahas bagaimana mendistribusikan energi naga Setelah berdiskusi, Kincuan mulai membuat susunan di sini Pertama, itu untuk mencegah orang mengganggunya Kedua, untuk mencegah energi naga menghilang Array diatur dengan sangat cepat Setelah dipastikan aman, Kincuan kemudian pindah ke Dragon Taisui Benda ini adalah harta karun Di masa depan, ketika dia memurnikan ramuan dengan naga Taisui kecil Efeknya adalah Begitu besar Kincuan tidak bisa membantu tetapi diam-diam senang Dia perlahan mengeluarkannya Itu sebesar tangki air Energi spiritual di dalamnya kental dan tidak akan hilang Itu bisa tumbuh dengan sendirinya Ketika dia perlu menggunakannya Dia hanya perlu memotong sebagian darinya Itu sudah cukup Karena bisa tumbuh dengan sendirinya Bisa dikatakan sebagai harta karun Dia memasukkannya ke dalam Sumeru Master Seat Pada saat ini, Kincuan juga melihat apa yang disebut energi naga Bab 159 Kincuan telah melihat dua kelompok energi naga sebelumnya Binatang macan tutul naga menyerap yang kecil dan dia menyerap yang besar Dragon Leopard Beast menerkam sekelompok kecil Dragon Energy Itu secepat cahaya kemasan Memadamkan Itu membuka mulutnya dan menyedot sekelompok kecil energi naga ke dalam tubuhnya Kincuan mengoperasikan teknik kekuatan sembilan naga dan menyedot sekelompok besar energi naga ke dalam tubuhnya Saat energi naga memasuki tubuhnya, aura tebal dan keras naik Kali ini, energi naga tampak sangat ganas tetapi kebenaran yang luar biasa dengan cepat mengepung dan menekannya Sangat kejam, kulit kepala Kincuan mati rasa Kali ini, energi naga mungkin terlalu kuat Tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan tidak dapat dikendalikan sama sekali Tiba-tiba, Kincuan melihat benih api bumi sembilan dunia bawah Memadamkan Dia memobilisasi benih api bumi sembilan dunia bawah Energi naga bergetar dan Kincuan dengan mudah menekannya Dia kemudian mulai menggunakan energi naga untuk menyempurnakan organ dalam dan otaknya Tulang lengan, kaki, dan kakinya semuanya halus Tulang organ dalam dan otaknya hanya sedikit dihaluskan Sekarang dia mulai menyempurnakannya, efeknya langsung terasa Yang paling suara patah tulang dan pemasangan kembali tidak seperti ini dua kali sebelumnya Kincuan bingung karena dia merasakan sakit yang luar biasa sekarang Seolah-olah tulang-tulangnya dihancurkan dan dipasang kembali Seluruh tubuhnya kesakitan Segera, rasanya seperti sedang dimandikan Teknik kekuatan sembilan naga beroperasi dengan gila-gilaan dan mendesak energi naga untuk mempercepat pemurnian Saat energi naga memurnikan tulangnya, mereka berubah sedikit demi sedikit Seiring waktu berlalu, lapisan darah merembes keluar dari kulit Kincuan Uff Tiba-tiba, Kincuan merasa seolah-olah ada sesuatu yang menembus Dia bisa melihat bahwa tulang-tulang di tubuhnya telah berubah total Mereka sekarang menjadi warna emas yang samar Otaknya terasa lebih sejuk, dan organ-organnya terasa berbeda Pernapasan, penglihatan, dan kesadarannya Kemudian, kebenaran luar biasa murni memasuki tubuhnya 30 juta pori-pori di tubuhnya terbuka Perasaan itu sangat menyegarkan Terobosan Teknik kekuatan sembilan naga Alam tiga naga Alam transenden Kincuan merasa bahwa kebenaran luar biasa di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan Kebenaran luar biasa dalam dantiannya membentuk masa udara kecil seperti pusaran Itu sangat padat dan sangat tebal Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kekerasan Terobosan Kincuan mengepalkan tinjunya Kesenangan yang dibawa oleh kekuatan memberinya perasaan yang tak terlukiskan Kekuatan Kekuatan alam transenden Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya Kekuatan fisiknya meningkat tiga kali lipat Kekuatan ini berasal dari tulang dan ototnya Serta tubuh kebajikan yang luar biasa Dengan kekuatan satu juta jin, dia seperti tiranosaurus berbentuk manusia Kekuatan tubuh tiran yang luar biasa menjadi semakin jelas Tanpa tubuh tiran yang luar biasa, kekuatan Kincuan hanya akan menjadi satu juta kilogram Kekuatan ini tidak dianggap sebagai tahta Dewa Tiga Bunga Termasuk posisi Dewa Tiga Bunga, Kincuan tertegun Meskipun dia tahu bahwa menerobos ke alam transenden akan membawa perubahan kualitatif Ini masih terlalu keras Dengan segel Dewa Tiga Bunga, kekuatannya mencapai 4.400.000 kilogram Orang harus tahu bahwa di alam transenden, kekuatan fisik hanya dapat digunakan sebagai pendukung Sangat sedikit orang yang dapat mengandalkan tubuh fisik mereka untuk berjuang keluar di alam transenden Mendalam Ki adalah kultivasi utama mereka Kekuatan Kincuan sudah cukup untuk memungkinkannya menunjukkan penghinaan terhadap Master Realm Transenden manapun Kebenaran yang menakjubkan tampaknya telah berubah juga Tubuh fisiknya kuat, tetapi kebenaran Kincuan yang menakjubkan bahkan lebih kuat Tubuh fisiknya yang kuat hanyalah pendukung bagi Kincuan Memadamkan Awan ilahi pelindung Kincuan merasakannya dan tersenyum puas Kemampuan pertahanan dari awan Dewa Pelindung ditentukan oleh kekuatan tubuh fisik dan energi yang dalam Semakin kuat tubuh fisik seseorang, semakin kuat energinya yang dalam, dan semakin kuat dao perlindungan besarnya Kebenaran menakjubkan Kincuan setara dengan Suan Ki orang lain Kebenaran yang menakjubkan jauh lebih baik daripada Suan Ki, dan juga jauh lebih kuat Kekuatan pertahanan awan Suci Kincuan sangat menakutkan Keberadaan alam yang sama tidak dapat menembus awan ilahi Kincuan Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat Alam Transcendensi, Kincuan menghela nafas lega Beberapa hal bisa dilakukan, dan bahkan jika dia tidak bisa, dia bisa bersiap untuk melakukannya Kincuan tidak jelas tentang kekuatan Sekte Array Abadi, tapi dia tidak takut pada mereka Namun, sepertinya ada istana susunan abadi, tapi itu bukan di alam fana, jadi tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini Tiba-tiba, Kincuan memikirkan binatang macan tutul naga Melihat itu, dia tertegun Makhluk kecil itu terbaring di sana, tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya emas, dan kepala naga kecil itu tampak lebih agung Martial Grandmaster Tahap 8 Kincuan sedikit terkejut bahwa bola energi naga tidak dapat membantu benda kecil ini menerobos ke alam Transcendent Namun, memikirkannya, kekuatan Dragon Leopard Beast tidak dapat diukur dengan standar normal Itu bisa membunuh Raja Beruang Bumi Transcendent di Martial Grandmaster Tahap 3 Binatang macan tutul naga adalah binatang harta karun, dan itu adalah eksistensi tingkat tinggi di antara binatang buas Sekarang setelah mencapai Martial Grandmaster Tahap 8, kekuatannya bahkan lebih kuat Menjaga binatang macan tutul naga, Kincuan menghapus Array Roh dan kembali ke Sekte Awan Abadi Setelah menerobos, Kincuan merasa bahwa beban yang dipikulnya tampak jauh lebih ringan Sebelumnya, dia telah mempelajari Array Roh bersama dengan Zai Xing Pada saat yang sama, Kincuan juga bersiap untuk pergi ke Sekte Jiuling untuk mencari keadilan bagi Zai Xing Kincuan mengatur waktunya setelah tahun baru Sekarang hampir akhir musim gugur, dan sebentar lagi musim dingin Setelah tahun baru, Kincuan akan membawa Zai Xing ke Sekte Jiuling Mem, kamu telah menerobos Zai Xing menatap Kincuan dengan heran Mem, aku sudah menerobos Paling lambat, kita akan pergi ke keluarga Pei setelah tahun baru Kata Kincuan sambil tersenyum Zai Xing tertegun Sebenarnya, kebencian di hatinya hampir hilang Lagi pula, Pei Wang dan Pei Long sama-sama mati Namun, masih ada kemarahan di hatinya Jika dia tidak melampiaskannya, dia akan merasa tidak enak Jika dia tidak melampiaskannya, orang tua dan keluarganya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang Dia ingin penjelasan Sebelumnya, dia mencari orang-orang jenius karena dia berharap suatu hari, dia bisa mencari keadilan untuknya Zai Xing merasa bahwa surga tidak ingin membunuhnya dan membiarkan Kincuan muncul di dunianya Keinginannya sepertinya akan segera terkabul Dia dalam keadaan linglung dan hatinya berantakan Ada kegembiraan, antisipasi, dan kekhawatiran Kincuan, tidak perlu terburu-buru Sebenarnya, membunuh Pei Wang akan dianggap sebagai balas dendamku Kata Zai Xing kepada Kincuan setelah dia tenang Saya percaya diri Percayalah, Anda tidak perlu melakukan apapun Saya akan membantu Anda Kincuan tersenyum Zai Xing memandang Kincuan, membuat Kincuan merasa tidak nyaman Namun, Zai Xing tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Kincuan Hal yang paling membahagiakan dalam hidupku adalah bertemu denganmu Saat Kincuan berbaring di tempat tidurnya, dia tidak bisa tidak memikirkan Yuan Su Kincuan benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan wanita yang berubah-ubah Jahat, kejam, dan tak terduga ini Namun, ada perubahan sekarang Dia bisa mengalahkannya dan tidak perlu takut dipukuli sampai mati olehnya Meskipun dia memanfaatkannya, Kincuan masih bisa merasakan kekhawatirannya Ini tidak bisa dibohongi oleh Kincuan Memikirkan hal ini, Kincuan menghela nafas Dia telah membantunya, tetapi dia berpikir bahwa dia memanfaatkannya Jadilah itu Bagaimanapun, dia bermaksud membantunya Lagipula, dia berhutang padanya Bab 160 Kincuan sangat senang di Sekte Awan Abadi Dia mengenal cukup banyak orang di Sekte Awan Abadi Bei Yao, Yang Hu, Leng King Sui, Jin Yan, Wang Tong Ada juga Tai Zhuang yang memiliki hubungan baik dengan Kincuan Dulu memang ada persaingan Tapi itu berdasarkan situasi di mana perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar Sekarang, Kincuan telah meninggalkan mereka jauh di belakang Jadi tidak ada persaingan, dan hubungan mereka baik Kincuan tidak menahan diri Apapun yang ingin mereka pelajari, Kincuan akan mengajari mereka Orang-orang ini bisa dianggap sebagai murid Zai Xing Jika mereka menjadi lebih kuat, itu juga akan bermanfaat bagi Zai Xing Hari-hari Kincuan sangat santai Selain berkultivasi, dia akan mempelajari jimat dan membuat pil Di pagi hari, dia akan berlatih tinju kuali emas harimau naga The Crossing World Steps telah mencapai level ke-12 Dengan dukungan kekuatannya yang kuat, dia telah berubah total Langkah penyeberangan dunia memungkinkan Kincuan menjadi lebih percaya diri Kecepatan dan teknik gerakan sangat penting dalam pertempuran Zain Qi tidak berubah, tetapi ada perubahan kualitatif Zain Qi ini lebih solid dan murni, dan kekuatannya tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya Tanpa sadar, sebulan telah berlalu Setelah menstabilkan kultivasi alam Transcendentnya, Kincuan memandang raja beruang emas bumi besar di depannya Garis keturunannya telah matang dan kekuatannya telah mencapai titik kritis Diperlukan setidaknya dua tahun untuk menerobos ke alam Transcendent dengan sendirinya Tetapi Kincuan memiliki pil naga melompat ikan mas Kali ini, itu adalah caotik likuit dan dragon tai sui yang baru disempurnakan Setelah raja beruang emas bumi menelan pil kap leaping dragon, aura iblisnya melonjak Aura raja iblis meluap Hem, itu tidak benar Kincuan melihat bahwa raja beruang emas tanah sebenarnya memancarkan nagaki Mungkinkah karena long tai sui Cahaya keemasan menyala dan aura kekerasan terus meningkat saat tekanan kuat menyebar Mengaum Raungan binatang bergema melalui awan Tekanan yang kuat menyebabkan semua binatang iblis dalam jarak 100 mil gemetar dan bersujud di tanah Dia menerobos Alam Transcendent Kincuan sedikit bersemangat Terobosan raja beruang emas bumi telah memberinya kegembiraan yang sama besarnya dengan terobosannya sendiri Tubuhnya memiliki panjang 20 meter dan tinggi 10 meter Seluruh tubuhnya seperti batu giyok emas, agung dan perkasa Auranya yang kuat membuat Kincuan sangat puas Ya, bentuk naga Raja beruang emas tanah sebenarnya memiliki bentuk dan postur naga yang berbeda Mungkinkah karena aura naga, raja beruang emas bumi memiliki aura naga yang berbeda Sosok kincuan melintas, dan dia mendarat di punggung beruang emas bumi Hem, perubahan apa yang dialami oleh kemampuan raja beruang emas bumi besar setelah menerobos ke alam Transcendent Kincuan sangat menantikannya Hem, itu benar-benar berevolusi Beruang naga emas bumi hebat Selain memiliki postur naga, ia tidak memiliki karakteristik naga Tidak seperti binatang macan tutul naga yang memiliki kepala naga kecil Setidaknya itu tampak seperti kepala naga Ya, kecepatannya meningkat Kemampuan badainya telah meningkat dari dua kali kecepatan aslinya menjadi empat kali kecepatan aslinya Dengan kecepatan ini, ditambah dengan posisi Dewa Tiga Bunga Itu mungkin tidak kalah dengan kondor cahaya emas Tantai Huangqing Domain gravitasinya juga berlipat ganda Beruang emas bumi dapat mengendalikan kekuatan bumi Menyebabkan gravitasi dalam radius 400 meter meningkat empat kali lipat Itu dan tuannya tidak akan terpengaruh Empat kali Kincuan tersenyum Efeknya sudah jelas sekarang Bahkan pembangkit tenaga listrik akan terpengaruh dan terganggu Beruang naga emas bumi adalah kesayangan bumi Kemampuannya untuk menguasai bumi masih sangat kuat Kemampuan Air 10 Golden Armor masih belum diketahui Tetapi jelas bahwa itu telah diperkuat Ini adalah kemampuan bawaan dari Air 10 Golden Dragon Bear Lonjakan bumi Itu bisa mengendalikan kekuatan bumi dan membentuk paku batu emas di tanah untuk menyerang sasarannya Hmm, ini juga berubah Paku batu emas, sepertinya mereka bahkan lebih kuat sekarang Hmm, kemampuan lain Penguasa bumi, alam kelas 1 Sebagai kesayangan bumi, semua kemampuannya akan meningkat 10% saat berdiri di tanah Itu bisa melakukan perjalanan melalui bumi, dan kecepatannya tidak akan terpengaruh di bawah tanah Kincuan tersenyum Kemampuannya untuk melindungi dirinya telah meningkat lagi Jika dia tidak bisa, dia bisa menunggangi beruang naga emas bumi dan melarikan diri Kekuatannya sendiri tidak buruk sekarang Dengan binatang iblis alam transcendent yang kuat Kekuatan binatang naga macan tutul bahkan lebih menakutkan daripada binatang iblis alam transcendent biasa Juga, kincuan sendiri adalah eksistensi yang kuat Tiba-tiba, hatinya menjadi tenang Banyak hal dari sebelumnya tampaknya tidak lagi berdaya Hanya dengan kekuatan seseorang bisa tetap tenang Hanya dengan kekuatan seseorang dapat memiliki ketenangan Karena, jika seseorang dapat menyelesaikan situasi yang tiba-tiba dan menghadapinya secara langsung Secara alami dia akan memiliki ketenangan Kincuan menghitung waktunya Sudah lebih dari sebulan sejak dia membunuh lelaki tua kecil itu Sekte Array Abadi harus segera bergerak Kincuan telah menyempurnakan Array Roh Seminggu kemudian, mereka bertiga muncul di wilayah Sekte Awan Abadi Mereka mengendarai Black Skylar Krak Sasa Itu memiliki lebar sayap hampir 100 meter dan benar-benar hitam Itu memiliki binatang terbang alam transcendent yang tampak ganas Kincuan, keluar Sebuah suara nyaring bergema, mengejutkan sekitarnya Kincuan berjalan keluar dan melihat mereka bertiga Dia tidak tahu persis usia mereka Pria di tengah itu tinggi dan mengenakan jubah hitam dengan pola aneh di atasnya Dia mengeluarkan aura dingin Dialah yang berbicara Sedangkan untuk dua pria lainnya, yang satu terlihat seperti sarjana yang anggun Dia mengenakan jubah putih dan tampak anggun dan tampan Yang lainnya gemuk, sedikit gemuk Dia tidak setinggi lelaki tua itu Tetapi dia bulat dan memiliki senyum di wajahnya Wajahnya penuh lemak dan dia terlihat sangat lucu Kamu siapa? Kenapa kamu mencariku? Kincuan menebak latar belakang mereka Kamu membunuh seseorang dari Sekte Array Abadiku Semua orang di luar tahu tentang itu Apakah kamu akan bunuh diri atau kamu ingin aku melakukannya? Pria berbaju hitam menatap Kincuan dengan dingin Kincuan tertegun Semua orang di luar tahu tentang itu Apa yang sedang terjadi? Dia membunuh seseorang di Menara Array dan semua orang di luar mengetahuinya Bagaimana mereka tahu? Itu tidak penting Dia sudah membunuhnya Dia menatap mereka Orang-orang ini tidak masuk akal Jadi tentu saja, dia tidak perlu bersikap sopan Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan Juga, aku tidak terbiasa mengangkat kepalaku untuk berbicara Jika kamu tidak turun, maka aku tidak akan menemanimu Juga, ini adalah immortal Cloud Sekte dan kami tidak menyambutmu Kincuan berjalan pergi setelah mengatakan itu Nak, sombong, karena kamu akan mati hari ini Aku tidak akan menyianyiakan nafasku untukmu Pria berbaju hitam hendak menyerang Kincuan berbalik dan mengambil busur berat misterius itu Dia kemudian menodongkan panah di atasnya Cahaya kemasan menyilaukan melintas Mata Dewa Emas Aura misterius dan kuat muncul Energi kekerasan mengisinya Mata Kincuan berbinar Perasaan ini luar biasa Panahan naga kekerasan Cahaya kemasan berkumpul Cahaya kemasan samar muncul Eh, naga ini tampak sedikit lebih jelas dari sebelumnya Gelombang aura halus namun besar dan kuno Kuno dan berat Segera mengunci Black Skylar di udara Memadamkan Cahaya kemasan melintas di langit Itu sangat terang sehingga sepertinya bisa membutakan mata seseorang Api emas cahaya mengalir Kong Raungan naga kuno dan samar bisa terdengar Ekspresi ketiga pria itu berubah dan mereka melompat turun dari Black Cloud Sparrow Transcendent tidak bisa terbang tetapi mereka tidak akan terluka jika melompat ke bawah Hong Panah mengejutkan langit Terima kasih telah menonton!